Ratusan wajib pajak menyerbu kantor bersama Samsat di Ngawi dan Surabaya. Mereka datang untuk membayar pajak di saat program pemutihan pajak kendaraan. Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor cukup tinggi di Kabupaten Ngawi. Kanit Rejiden, Satlantas Polres Gawi, Ibda M. Fuad Syamsul Hidayat menjelaskan tingkat atusias warga cukup tinggi dalam membayar pajak kendaraan seiring adanya pemutihan pajak. Pemutihan pajak ini meliputi bebas bea balik nama, bebas sanksi administratif, bebas PKB progresif, bebas denda SWDKLLJ. Jika pada hari biasanya hanya 200 pemohon pajak, saat pemutihan ada sekitar 250 hingga 300 pemohon pajak setiap hari atau meningkat 20 persen. Masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap atau SAMSAT Surabaya Barat membludak sekitar sepekan terakhir. Antusias masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2 ini terlihat dari antrian di depan loket-loket pelayanan. Antusiasme ini seiring dengan pemberlakuan program pemutihan pajak daerah kendaraan bermotor berupa perpanjangan STNK 5 tahunan di Jawa Timur. Pemutihan pajak daerah kendaraan bermotor di Jawa Timur berlangsung dari tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!